Intro Menyambut World Cleanup Day Indonesia atau WCDI 2022, DPD LDII Kota Bekasi menggelar kerja bakti dan pilas sampah di sekitar lingkungan Pondok Pesantren Kanzul Mubarok Jati Asih Kota Bekasi pada Jumat 30 September lalu. Kegiatan itu diikuti oleh seluruh tenaga pendidik dan santri Pondok Pesantren Kanzul Mubarok serta dibantu oleh Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan Jatirasa yang berjumlah 30 personil. Ketua DPD LDII Kota Bekasi, Arwi Janarko menyampaikan bahwa kesadaran masyarakat dalam membersihkan lingkungan sangatlah penting demi keberlangsungan hidup bersama. Setelah ini kita tetap harus menjaga kebersihan kita dengan cara membuang sampah yang kita harus pisahkan antara sampah organik dan non-organik sehingga bumi kita terjaga dengan baik untuk anak cucu kita. Hadir mewakili Kelurahan Jatirasa, Sekretaris Kelurahan Endang Subari menyampaikan kegiatan yang dilaksanakan LDII dan masyarakat lainnya dapat menubuhkan rasa kepedulian masyarakat dalam menjaga lingkungan. Harapan kita dari pemerintah Kelurahan Jatirasa agar warga ikut bergotong-royong untuk masalah sampah karena sampah ini bukan tahunnya pemerintah saja tapi tahunnya kita bersama untuk lingkungan. Keberlangsungan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Oleh sebab itu, World Cleanup Day Indonesia 2022 menjadi langkah awal untuk meningkatkan kesadaran masyarakat global terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillah, Jazakumullahu Khaira telah menonton. Terima kasih telah menonton.